Intro Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama kami lagi di channel Berita Kota Makassar Satu informasi, empat media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton Kali ini bersama saya di program Info Art Pretorial Saya akan membacakan sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar Edisi hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 Yang pertama adalah iklan dari PT Dharma Lautan Dimana PT Dharma Lautan mempublikasikan atau mensosialisasikan tentang jadwal keberangkatan kapal Milik PT Dharma Lautan Utama untuk trayek Makassar Surabaya, Makassar Batu Licin, Makassar Bau-Bau, dan Makassar Kepulauan Selayar Nah bagi anda yang ingin berangkat di empat kota tadi Silahkan melihat atau membaca harian Berita Kota Makassar untuk edisi hari ini Selain itu ada juga iklan dari Partai Nasdem Sulawesi Selatan Dimana kita ketahui bahwa dalam tiga hari terakhir ini Sejak tanggal 24, 25, dan 26 September Partai Nasdem menggelar kegiatan besar-besaran Dimana yang pertama adalah internal kader seluruh Partai Nasdem Sulawesi Selatan Kemudian Jalan Sehat Restorasi yang dihadiri 100 ribu lebih masyarakat dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan Dan kemudian adalah pengundian nomor EKTA Partai Nasdem yang digelar juga secara besar-besaran Nah dari tiga kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem Sulawesi Selatan ini Maka Ketua Partai Nasdem Sulawesi Selatan berkeyakinan bahwa saat ini Partai Nasdem sudah menjadi pemenang di Provinsi Sulawesi Selatan Dimana saat ini berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 Jumlah kursi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah 12 kursi Dan ditargetkan pada pemilu 2024 Jumlah kursi Partai Nasdem akan mencapai minimal 20 kursi dan maksimal 24 kursi Nah seandainya jumlah ini tercapai maka Partai Nasdem dipastikan menjadi pemenang pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Selatan dan berhak menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sementara itu untuk kursi Partai Nasdem di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Yang saat ini jumlahnya 105 kursi Itu akan ditargetkan mencapai 170 kursi pada pemilu 2024 Jadi dengan kegiatan besar ini bahwa Partai Nasdem meyakini dan optimistis bahwa akan bisa meraih target yang mereka telah tetapkan Kemudian itu Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali juga menyambut baik apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem Sulawesi Selatan Dan melihat kekompakan seluruh kader dan anggota Partai Nasdem Sulawesi Selatan Demikian sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar untuk edisi hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 Bagi Anda yang ingin melihat langsung silakan subscribe channel youtube Berita Kota Makassar Kemudian download aplikasi Berita Kota Makassar di playstore HP Anda masing-masing Saya Muhammad Arsan Fitri undur diri terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton!